Intro Konferensi NCEAP 2018 terdiri dari beberapa pemakalah yang telah siap untuk memaparkan hasil penelitiannya untuk dibahas bersama, sehingga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peserta dalam melakukan penilaian pendidikan. Salah satunya Bambang Sumintono dari University of Malaya, Malaysia. Bambang Sumintono memaparkan materi tentang penerapan analisis multirater pada hasil ujian nasional PT. 3 di Malaysia. Penelitian ini membahas tentang analisis ujian pada satu set soal pelajaran pendidikan Islam yang menerapkan penilaian berganda atau multirater pada hasil kerja siswa. Di Indonesia, multirater jarang dilakukan. Kalaupun dilakukan sifatnya secara manual. Misalnya, penilai pertama memberikan skor, katakanlah 80. Penilai kedua memberikan skor, katakanlah 76. Maka skor siswa tersebut 76 tambah 80 bagi 2. Oke, itu adalah skor siswa. Tapi dengan skor 76 tambah 80, 78 itu kita tidak tahu bagaimana tingkat kesulitan soal, mana rater yang katakanlah murah nilai, mana yang pelit nilai. Karena seorang guru misalnya menilai 30 jawaban siswa. Nah, konsistensi si guru menilai jawaban siswa itu harusnya sama. Tapi mungkin ada faktor kelelahan, jenuh, ataupun dia tidak teliti yang tidak bisa terdeteksi secara langsung. Nah, multirater ini bisa melihat seberapa teliti analisis itu dilakukan. Selain Bambang Sumintono, pemakalah lain yang turut membagikan wawasan dalam melakukan penilaian pendidikan adalah Rahmawati, Bidang Analisis Sistem Informasi Puspendik. Rahmawati memaparkan makalah tentang memaknai hasil PISA melalui perspektif kelemahan sampel. Saatnya beranjak dari paradigma ranking. PISA adalah satu studi yang memilih sampel siswa usia 15 tahun. 15 tahun setiap negara itu ternyata berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda adalah ada 15 tahun di satu negara yang sistem pendidikannya memungkinkan anak-anak bersekolah di usia 5 atau 6 tahun. Sehingga ketika dia 15 tahun, dia sudah 10 tahun atau 11 tahun bersekolah. Tapi ada juga negara-negara yang strik. Hanya boleh masuk sekolah kalau usianya sudah 7 tahun lebih. Sehingga ketika dia usianya 15 tahun, sebenarnya dia baru belajar 8 atau 9 tahun. Ada perbedaan lama belajar atau years of schooling. Dan mengabaikan years of schooling, pada sudi PISA ternyata ada bias dari segi sampel. Ketika dilihat bahwa semua negara sejak PISA 2003 sampai 2015 itu nilai siswa kelas 10 yang lebih tinggi daripada kelas 9, artinya kan lama bersekolah itu memiliki dampak terhadap capaian. Maka tidak bisa juga dikatakan bahwa bisa dibandingkan sama rata antar negara. Ketika satu negara 90% siswanya sudah kelas 10, tapi ada negara lain yang hanya 20% siswanya yang kelas 10.